Intro Hai Sunulers, jumpa lagi dengan saya Lama di Sunul.com, 100% sepak bola Untuk mengawali jumpa kita hari ini Saya sudah punya banyak info menarik dari berbagai kompetisi di Eropa di pekan kemarin Yang menurut saya larangkum untuk kalian semua So, stay tune Sunulers Intro Kejutan besar kembali terjadi di Liga Inggris kemarin Dimana dua reksesan Manchester harus takluk dari lawannya So, ini infonya Bertamu ke markas Aston Villas Kuat asuhan Manuel Pellegrini harus rela mengakui keunggulan tuan rumah Yang tampil gemilang pada laga tersebut Tempat umbul dua kali lewat gol yang dicetak oleh Yaya Toure dan Edin Zeko Manchester City seakan tidak mampu membentung tiga gol balasan Villa Yang dicetak oleh El Ahmadi, Bakuna, dan Weiman Sementara itu, menanggapi kekalahan timnya Pellegrini hanya bisa bersabar Baginya, timnya telah tampil baik sepanjang pertandingan Dan bahkan dianggap layak memenangkan pertandingan hari itu Meski akhirnya kalah, hal ini tetap dinilai Pellegrini Sebagai suatu hal yang wajar dan sering terjadi di dunia sepak bola Bernatib serupa dengan rival sekotanya Manchester United untuk pertama kalinya merasakan kekalahan kandangnya di musim ini Menjamu West Bromwich Albion di Old Traverse Kuat asuhan David Moyet harus merana setelah takung 1-2 dari lawannya itu Dalam pertandingan tersebut, Manchester United sendiri harus lelah gawangnya dibobol dua kali oleh Morgan Amalfitano dan Saido Berahino Sementara itu, MU hanya bisa membalasnya lewat gol yang dicetak oleh Wayne Rooney di babak kedua Seusai pertandingan, Moyet tidak sungkan dalam mengakui performa buruk timnya Meski menang dalam penguasaan bola, Derat Desus dinilai kurang solid membangun serangan Sehingga sering membuang peluang yang didapat pada pertandingan tersebut Maka dengan hasil tersebut, kini MU tengok terpuruk di posisi 12 kelasemen Sementara Liga Inggris dengan koleksi 7 poin Meski tidak mampu mempersembahkan kemenangan bagi timnya di Ajun Capital One Cup kemarin Luis Suarez justru tampil gemilang saat mengantar timnya Liverpool menang atas Thunderland dengan skor 3-1 Mengawali debutnya dengan kekalahan pada Ajun Capital One Cup Luis Suarez justru tampil gemilang dalam debut comeback-nya di Liga Primer Inggris bersama Liverpool Lewat kerjasamanya dengan Daniel Sturridge, Suarez menjadi salah satu aktor kemenangan The Red Lewat dua golnya yang ia sarankan ke gawang Thunderland Dengan tambahan dua golnya ini, Suarez kini seakan menjadi momok menakutkan bagi The Black Cats Bayangkan saja dari total enam pertemuan Suarez bersama Sunderland Pemain berusia 26 tahun itu sudah terhitung tujuh kali membobol gawang tim yang bermarkas di stadium offline tersebut Sementara itu, seperti yang dilansir oleh media Sky Sports, sang pelatih Brandon Rogers memuji sepenuhnya penampilan hebat Suarez yang sudah cukup lama absen bersama Liverpool Bahkan ia sangat kagum melihat kekompakan Suarez dan Sturridge yang bahu-membahu dalam membongkar pertahanan Sunderland pada laga tersebut Kita beralih ke Tanah Spanyol Dermi Madrid di Jordana dan ketujuh kemarin rupanya melahirkan rekor baru bagi Los Roji Blancos Perasaan dengan infonya? Ini dia Bermain di Estadio Santiago Bernabéu, Madrid yang tampil dengan pemain terbaiknya harus rela mengakui keunggulan Atletico Madrid yang tampil sebagai tim tamu Dalam pertandingan yang menjadi debut perdana BL di markas Los Blancos, gol sematawayang Atletico dicetak oleh Diego Costa saat pertandingan baru berjalan 11 menit Dan dengan hasil ini pun, Atletico sukses memecahkan rekor 14 tahun tidak pernah menang dari Madrid saat bermain di Bernabéu Selesai partai sengit itu, Kapten Madrid Sergio Ramos juga mengakui penampilan timnya yang bermain buruk Kurangnya koordinasi dari lini El Real dianggap oleh Ramos sebagai biangkladi slidnya Madrid menembus pertahanan Atletico Bahkan hal serupa pun juga diutarakan oleh sang pelatih Don Carlo yang menilai timnya lamban dalam membangun serangan Blancisi, ia pun juga tidak sungkan memuji penampilan Atletico yang dinilai bermain solid sebagai sebuah tim yang berkualitas Kemenangan Barcelona dan Juventus pada Liga kemarin rupanya harus dibayar mahal dengan cederanya penggawa andalan masing-masing klub Yang dipastikan akan absen pada Liga Champion di Pekang ini So, senilas berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Jadi jangan lupa cek terus nul.com 100% sepak bola supaya kalian selalu up to date dengan berita-berita seputar sepak bola Kalau gitu saya Sela, sampai jumpa! Bye! Kemenangan 2-0 El Barca atas Almeria rupanya harus dibayar mahal dengan cederanya sang bintang Lionel Messi Meski sempat membuat gol indah pada pertandingan tersebut, Messi ternyata hanya mampu bermain selama 28 menit Hal itu pun terjadi setelah sang Messi-Dona diketahui mengalami cedera ringan pada paha kanannya Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis, kubu El Barca harus menerima kenyataan dengan absennya Messi selama 2 hingga 3 pekan Dan dengan demikian bisa dipastikan striker Simnas Argentina tersebut akan absen di 2 pertandingan pekan depan Yang diantaranya saat Barca berhadapan dengan Celtic dan Pocadoy Hal serupa pun rupanya turut dia alami oleh kubu Ibian Connery yang pada pertandingan kemarin meraih kemenangan tipis 1-0 atas Torino Menentukan kemenangan lewat gol tunggal yang dicetap oleh Paul Pogba, Juventus pun harus membayar hal tersebut dengan cederanya Carlos Tevez Cedera ini pun dialami pemain rusia 29 tahun tersebut usai menerima tackle keras dari pemain Torino di Mobile Walau mampu melanjutkan pertandingan sebelum digantikan di masa injury time, Tevez diketahui menerima cedera cukup serius pada engkau kaki kanannya Merasa amat dirugikan atas tindakan e-mobile, Tevez langsung mengecam tindakan lawan yaitu melalui akun pribadinya Bahkan ia pun juga memprotes keputusan wasit yang tidak mengkartumerahkan e-mobile setelah pelanggaran keras yang dilakukannya Akibat hal ini pun Juventus rancam tidak akan diperkuat Tevez saat menghadapi kalatasarai di Liga Champion tengah pekan ini